Hai dulur lingkar media, pada video kali ini kita akan mereview kemeja lengan panjang dari Eger yaitu dengan seri Eger Mayertel. Nah seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, kita sudah siapkan produknya yaitu Eger Mayertel, yaitu sejenis kemeja flannel lah gampangnya. Kemudian flannel dari Eger, yaitu kategori Eger 1989. Yang produk-produk casual atau daily use itu biasanya kategorinya adalah Eger 1989. Untuk kemeja-kemeja taktikal, biasanya masuk ke Eger mountainering. Nah untuk aktivitas-aktivitas riding, masuknya Eger riding. Oke, kita langsung masuk ke produknya saja. Ini adalah Eger Mayertel, langan panjang. Untuk yang kami review ini, warnanya hijau. Karena ada dua pilihan warnanya. Untuk kemeja ini, dua pilihan warna yaitu hijau dan biru. Untuk motifnya sama, kotak-kotak seperti ini. Yang biru juga sama, kotak-kotak. Kombinasi biru itu kalau tidak salah warna biru dan ada kombinasi warna kuning. Oke, kita bebekun saja. Ini desainnya, ya seperti ini. Desainnya dari Eger Mayertel. Atau kemeja flannel dari Eger. Ya, kita masuk dari sisi depan atau sisi atas. Ini disertai dengan dua buah kantung dengan posisi yang simetris. Kantung kotak dengan kancing. Kancing semuanya. Keduanya disertai dengan kancing. Kancing dengan tulisan Eger. Lalu pada bagian kiri pun sama. Jadi, desainnya untuk kantungnya simetris. Posisi dan ukurannya pun. Ini kalau untuk menyimpan handphone 6,5 inci atau 6 inci atau handphone-handphone yang gede gitu. Ini tidak masuk sih. Jadi, karena ukurannya lebih kecil atau lebih pendek ya. Kalau masukin handphone. Kalau menyimpan handphone. Mungkin kalau naruh uang atau naruh kunci, masuk. Karena lebih muat lah. Oke, kita masuk ke bagian depan terlebih dahulu. Tadi sudah kita jelaskan untuk kantungnya. Seperti itu ya. Seperti kotak dan simetris. Lalu, pada bagian kantung sebelah kiri ada tulisan Eger. Ini. Hanya ada pada sebelah kiri saja. Sebelah kanannya tidak ada. Lalu, Katingan pada bagian bawah. Sebentar. Katingan pada bagian bawah. Ya. Melengkung. Melengkung. Ya, melengkung. Tidak lurus. Seperti ini. Nah, kemudian. Pada bagian paling bawah. Kalau kita buka. Ada tulisan Eger 1989. Nah, seperti ini. Oke, untuk desain bagian depan. Seperti itu. Dan, Untuk lengan. Lengan sebelah kanan polos. Kosong. Tidak ada aksen atau tidak ada variasi. Apapun. Untuk lengan bagian kiri. Ada emblem. Atau patch. Yaitu. Tulisan Eger 89. Authentic. 89. Sama saja dengan Eger 1989. Eger authentic. Ini bordiran woven loh. Bordiran woven yang premium sih. Kalau dipegang tuh. Keren gitu. Kemudian. Lingkarannya ini. Di bordir langsung. Di bordir langsung disininya. Ya. Untuk bordiran ininya woven. Ya. Seperti itu. Lalu. Kita masuk ke dalam. Bagian kerahnya dulu. Pada bagian dalam. Ada tulisan Eger 1989. Dan. Ada ukuran. Keterangan ukurannya itu. X large. Atau XL. Seperti biasa. Yang biasa. Saya pakai itu ukuran XL. Dan ada hole strap. Berupa tali prusik kecil. Dan. Ini cukup untuk menggantungkan. Produk ini. Ketika tidak digunakan. Digantungin di gabstok. Ataupun sejenisnya. Gitu. Nah. Cangkolin gitu ya. Oke. Bagian depan sudah. Bagian emblem patch sudah. Kantung sudah. Kita masuk pada bagian belakang. Pada bagian belakang. Ada apa? Oh. Tidak ada. Apa. Apa. Tidak ada varian siapapun. Namanya Eger. Kategori 19 sama 9. Jadi pada bagian. Punggunya. Tidak disertai dengan ventilasi. Karena ini. Untuk daily use. Atau casual. Seperti itu. Jadi. Tidak ada varian siapapun. Tidak. Bahkan tidak ada. Bordir Eger. Biasanya disinggungkan. Kalau di kemeja mountainering. Kayak taboyan. Gitu kan. Ada. Bordir di. Pada bagian. Bawah kerah. Itu di tengah. Itu biasanya ada. Logo Eger. Dan tulisan Eger. Biasanya ada. Kemudian. Untuk. Ujung lengan. Atau balik lagi ke. Ujung lengan. Nah seperti ini. Disertai dengan. Dua. Buah kancing. Kancingnya pun. Ada. Tulisan Eger. Menandakan kehasilan. Dari produk. Ini. Lalu. Kita masuk ke. Bagian. Dalam. Biasanya. Di bagian. Sisi. Di kiri. Ada emblem. Atau maaf. Ada hand tag. Brand tag. Nah ini. Brand tag nya ini. Eger. 1989. Short. Atau. Kemeja. Bahannya adalah. 65%. Polyester. Dan. 35%. Katun. Jadi. Ini. Kemeja flanel lah. Gampangnya. Ini. Bahannya. Campuran antara. Polyester. Dan. Katun. Kemudian. Seperti biasa. Ada. Anjuran pencucian. Dan. Dibuat di Indonesia. Disertakan. Disertakan. Dua buah kancing. Yang gede. Atau yang sedang lah. Sedang. Dan. Kancing kecil. Kancing gede ini. Untuk kancing yang utama. Dan. Kancing kecil ini. Untuk kancing. Di. Saku. Atau di kantong. Seperti itu. Nah. Untuk harganya. Kemeja Eger. Myrtle ini. Informasi. Saat video ini. Dibuat. Kemeja ini. Dibanderol. Seharga. 419 ribu rupiah. Info dari. Web resmi. Egernya. Itu. Dibanderol. Seharga. 419 ribu rupiah. Oke. Kemeja ini. Cocok digunakan. Untuk. Aktivitas sehari-hari. Terutama. Yang tinggal. Di dataran tinggi. Di. Daerah-daerah. Dataran tinggi. Ini sangat cocok. Karena dengan. Cuaca yang dingin. Sesuai. Dengan keadaan. Dan cuacanya. Lalu. Bisa juga. Kita gunakan. Di. Campsite. Atau di. Campground. Seperti itu. Jadi. Dengan udara dingin. Dengan memakai kemeja. Lebih menghangatkan. Seperti itu. Nah. Barangkali menjadi pertimbangan teman-teman. Untuk. Membeli. Atau ingin membeli produk ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel lingkar media. Thanks for watching. Dan salam lingkar media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.